Intro Hai hai teman-teman, welcome to Ryukul Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan FIFA 22 TNTM Sergio Ramos AC9 Oke dan di episode sebelumnya kita sudah memulai tour perang musim Dengan kita meraih hasil imbang atas Urawa Red 1-1 Dengan squad Milan saat ini belum bisa dihuni squad-squad Inti Beberapa, bukan beberapa ya Hampir seluruh pemain Inti itu masih entah Masih bersama dengan tim Nasya masing-masing Atau masih dalam istilah tambahan Mungkin setelah ada istilah itu tugas internasional Oke dan aku sudah baca komen-komen kalian Terima kasih teman-teman bagi yang saran-saran Terima kasih Jadi gini Tentang masalah ini Arambari Jadi Arambari yang ditawar 64 juta oleh MU lagi ya MU sudah beli Versa Alsco dan kita dan ketagihan MU Pengen beli lagi Nah gini, aku mau lihat dulu Arambari itu harga pasarnya berapa Nah, nanti akan aku coba pertimbangkan ya Sebentar, sebentar Lihat dulu Arambari Dia itu 55 juta Ditawar 63 juta teman-teman ya Oke, coba ya Aku kan iseng aja Arambari Sebentar, sorry, aku lihat lagi teman-teman ya Ada yang kelupaan dari Arambari Aku mau lihat skillnya Arambari teman-teman Oke, Arambari itu Tipikal lebih ke defensif ya untuk Arambari ya Lebih ke defensif Oke ya Dengan 55 Terus Tawarannya itu 64 Berarti naik 9 juta Nah, aku rencana coba akan aku naikkan dulu ke 80 juta teman Nggak tahu mau atau nggak MU Kalau 80 juta MU mau mungkin akan aku lepas Dan gini Soalnya gini Aku sudah nge-scout teman-teman ya Beberapa nama Jadi aku tunjukin dulu Termasuk saran-saran kalian Jeremy Doku Terus Siapa namanya Lupa Sebentar Ini ya Jadi ini beberapa nama center yang sudah aku incar Walaupun beberapa memang mahal sih Jadi langsung kita lihat aja ya Dari harganya aja ya Aku nggak usah lihat skillnya ya Tadi sudah aku lihat sih semuanya Jadi cuameni Ini aku masukkan dulu Tapi kayaknya nggak mungkin Karena mahal Jadi iseng-iseng aku masukkan dulu Untuk cuameni Gravenberg Nggak mahal Tapi iseng-iseng aku masukkan dulu aja Karena cukup mahal Untuk Ryan Gravenberg Kamavingga Ini menurutku cukup realistis Kalau kita kehilangan arambari Ambil kamavingga itu Sebuah bisnis yang sangat bagus banget Karena Secara Overall skill Nggak terlalu jauh beda Bahkan menurutku mungkin kamavingga Lebih bagus Karena kamavingga menurutku cukup merata Dia Defensial memang nggak sebagus Arambari Tapi Dia cukup merata Defensinya juga nggak jelek Tapi Offensinya juga bagus Dengan harga Mungkin kita bisa dapat Harga 70 juta mungkin Kita lihat dulu nantinya ya Dan ini Coupe Mainers Ini juga cukup menarik menurutku ya Coupe Mainers Dengan harga Cukup murah Kali ini Coupe Mainers Mungkin bisa kebeli Harga sekitar 50 juta Dia bisa center back juga Terus Jude Bellingham Ini juga kayaknya Target yang agak unrealistic Tapi ya Dicoba dulu aja Masukin dulu aja Urus Rasic Ini lumayan murah juga Lumayan bagus Oke Dengan harga yang relatif Murah juga untuk Rasic Ezekiel Palacios Ini juga lumayan murah Teman-teman ya Dengan ini Cukup menarik juga Urusnya Lumayan Masih ya Lumayan mudah lah ya Oke Terus Ada Renato Sanchez Teman-teman Ini juga cukup menarik ya Nggak terlalu mahal Maha-maha banget juga Dan dia cukup merata Jadi Pemain yang aku cari ini Yang cukup merata Semua di Semua lini Jadi kayak Maksudnya tuh Dia atributnya tuh Cukup merata Offensif maupun defensive Itu sama-sama bagusnya Jadi kayak tipikal-tipikalnya Pogba gitu ya Jadi Pogba Kante Jadi kayak Menyerang Bagus Pertanyaan bagus Jadi kayak all-round player Gitu ya Atau bisa dibilang tuh Box to box lah Seperti itu ya Terus Ini bagus teman-tipik Nunes nih Lumayan bagus juga Aku lumayan suka sama Nunes nih ya Bagus-bagus Masih muda juga Lumayan Noyhouse Cuma kalau Noyhouse Ini lebih bagus Di offensive-nya Untuk Noyhouse Ya pertanya Lumayan Nggak buruk lah Not bad Tapi Agak kurang Untuk bertanya Atau ini Haidara Ini juga lumayan Ini Atau ini Ini yang lumayan bagus ya Matteo Gedosi Ini bagus Teman-teman Terlihat tuh Sangat merata Gila bagus banget Matteo Gedosi Hampir hijau semua Jadi kayak ini Ini pemain yang aku suka Untuk di center Jadi kayak dia merata Bagus membantu penyerangan Bagus membantu pertahanan Cuma terakhir Gilaher Harganya Ini agak murah Agak murah Gilaher Tapi kalau dari Semuanya Itu kayak aku Paling minat Sama Karma Finger Tanpa melihat harga Ya Gini-gini Kalau tanpa melihat harga Belinya minat Tapi Istilahnya yang sambil Melihat harga Yang paling enggak Ya agak mahal Tapi mungkin Aku tertarik sama Karma Finger Karena harga Lumayan masih terjangkau Usia paling muda Dantara yang lainnya Kalau belinya muda sama Tapi kan lebih mahal Jauh Karma Finger Agak relatif Agak Masih terjangkau Tapi Serah skill 11-12 Janganlahnya kan Rata-rata serah 25-26 25-26 Seperti itu ya Kalau di luar Karma Finger Cari yang murah Itu Aku kok kepikiran Mungkin Kalau Renato Sanchez Mungkin kok mending Karma Finger Karena Skill-skill hampir sama Tapi Karma Finger lebih bagus Mungkin aku lebih cenderung Ke misalkan Kayak Oros Rasis Mungkin boleh Sekitar 50 jutaan Atau Kup Mainers Ini juga mungkin boleh Menurutku Sekitar sama 50 jutaan Terus Ini enggak Yang Haidara Haidara Ini juga mungkin boleh Haidara Gendusi mahal Haidara Geleher Mungkin juga boleh Menurutku Antara itu Menurutku Antara itu Menurutku ya Coba nanti Dilihat dulu aja Oke Jadi sekarang gini aja Oh iya Tadi juga ya Sudah ya Untuk yang apa Jeremy Doku Terus aku masukkan Mana ya Jeremy Doku Doku Nah Doku Ryan Cherky Sama itu Anthony harusnya Anthony-nya di Ajax kan Tapi kok aku enggak nemu ya Temen-nya disini ya Nama lengkapnya siapa ya Aku lupa Dan enggak nemu Anthony Aku ketik Anthony Enggak ada Atau juga aku ketik di Ajax Ada enggak ya Masih ke Ajax aja Kita langsung aja Ke Eredivisie Mana Eredivisie Ini ya Ini ya Terus langsung kita Coba kita lihat Ada enggak Masih ada di Ajax Atau sudah pindah Langsung ke attacking aja Udah pindah Ada Darami Darami Ini juga Coba aku scout dulu Kayaknya lumayan Darami Danilo Oke ya ini ya Enggak ada berarti Sudah pindah Sepertinya Atau di midfield Kayaknya enggak sih Kayaknya enggak Enggak ada Ya oke lah temen-nya Sudah ya Sudah semua Dan sekarang kita Nego dulu aja Yang penting sekarang Kita nego dulu Sama MU Coba aku nego Ke 80 setah Temen-nya Oke kita nego dulu Enggak tahu Mau enggak Semoga mau MU ya Lumayan Jadi kita harus Betul-betul Lakukan bisnis yang bagus Untuk meningkatkan keuangan Dari Milan juga ya Jadi enggak sekedar Mendapatkan pemain Tapi juga yang ekonomis Yang bagus ya Oke yuk yuk Kita nego lagi Tarver fee Aku minta 80 juta Ayo lah Kemarin kita Hubungan baik ya Semoga bisa diteruskan Hubungan baik ya Oke 80 juta ya Submit Ayo 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 Yes 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 Gak mau temen-nya 72 juta Aku coba counter lagi 78 Turun 2 juta Masih oke menurutku Yuk Ayo 78 Oke Oke temen-temen Ya berarti fix Kita harus segera cari Center Baru temen-temen ya Lumayan Lumayan bisnisnya bagus juga Karena kembali lagi Arambari sudah usia Mirip-mirip kayak Richard Lisen kemarin Sudah usia-usia Matang banget ya Misalnya Sudah di puncak Puncak usianya Mungkin sebentar lagi itu Sudah mulai ke fase penurunan Dan Bisa dibeli di Harga pasarannya Yang jauh di atas Harga pasar Berarti ini kita untung berapa ya 23 23 juta Untung 23 juta Untuk Arambari ya Yaudah lah Oke Oke Terus bentar Aku mau lihat dulu Keuangan kita dulu ya Keuangan kita tuh sekarang Berapa Sudah sama Arambari ya Budgetnya Masih 84 ya Ini kayaknya belum sama Arambari Salah kan belum deal Belum yang masih Belum resmi pindah Jadi aku pindah Biarin dulu aja Sekarang kita main dulu aja Sekali menghadapi Barcelona Dan nanti akan kita lanjutkan Menghadapi Al-Ithihad Setelah itu di Lagat terakhir Di fase grup Oke Adiemi Diminati Diminati siapa tuh Adiemi Oke kita lihat Adiemi diminati siapa nih 61 juta Hoffenheim Oh iya pas Oh iya pas Ini kayak apa namanya Efek domino ya Efek domino Siapa namanya Aku sebutnya jangan deket Layarnya lah ya Terlalu panjang CDK gitu ya Charles deket Layarnya CDK ya CDK pindah ke kita Otomatis Hoffenheim butuh striker Dan Meminati Karim Adiemi Ya sudah lah Kita sudah punya CDK Ini dulu aku belum Belum makan cari Eh Salah kan Aku belum makan cari Striker lagi Lihat dulu Aku lihat Teralui jemini dulu Kalau emang bisa terjual Ya mungkin Boleh lah Mungkin aku mulai Cari-cari ya Oke Ya Kita sudah sampai Di lagam Baris Barcelona Kita atur dulu Pertama jersey dulu ya Aku akan pakai Aku gak akan terburu-buru Cari center dulu Soalnya tadi aku juga Nge-scout Aku ada nge-scout Kayak Pablo Gavi Nico Gonzales Barcelona Itu juga aku scout Semuanya Jadi nanti kita lihat dulu aja Hasil scoutingnya Santai dulu aja Kita akan pakai putih aja Ya Oke Sudah ya Ya Dan terlalu mereka 433 Wih Mereka beli Sergei Melencovis Saffir sama Bisoma Ilyas Akomak Itu di kiri Martin Bradwick Oh lah ini Oh aku salah ketik Teman-teman Anthony aku ketiknya Pakai HTH Ternyata Tanpa H ya Anthony-nya disini Oke Nico Dipasang Kieran Tierney Mereka beli Tierney Matic Cash Mereka beli Matic Cash Andre Onana Kembali lagi Ke Barcelona Ronald Arawu Dan Umtiti Kapten Teman-teman Oke Ya aku lihat dulu Sudah ready Belum sih Main-main lainnya Masih belum bisa ya Tuh banyak yang Masih sudah internasional Nah sekarang kita lihat dulu Oke Semuanya sih Sebetulnya Yaudah Aku akan coba Kayak gini dulu lagi Teman-teman ya Kita lihat dulu Kronits capek Jadi kayaknya Kronits akan Banti ke Arambari Coba Kita pasang Arambari Dari menit awal The Winter juga capek Berarti Tidak usah main Siapa Sebentar Tidak punya pelapis Kanan Tidak Tidak usah Rabbits deh Aku paksakan kanan Rabbits ya Oke Sudah Terus kayaknya sudah Kaptennya matanya kaldera The Winter Tidak usah bawa Harusnya capek banget Soalnya Aku akan ganti Sama Daniel Maldini Ya Bawa Daniel Maldini Terus di belakang Cancel beban Nanti dulu Aku coba bawa Gabby Terus Montiel Oke Mitai Yaudah Gini dulu Saya gak apa-apa Oke Udah Yuk Langsung aja Sebentar Kronits Center Aku punya center Siapa ya Gak punya Gak punya center ya Yaudah lah Oke lah ya Jangan deh Entah tuh Sorry Sorry Bentar Aku ganti Saya lah Kronits ya Capek soalnya Aku bawa Bah aja Yes Udah semua Jersey udah beres Langsung kita menuju ke Onyik Di Korea ya Hangguk Stadion Hangguk Oke langsung kita menuju ke pertandingan Mari kita mulai Tangan laga Persahabatan Ke Dua Persibita ya Dan Di awal kita masih Cukup Buruk Masih kurang memuaskan Walaupun Ya kembali lagi Pemainan pelapis ya Tapi masih kurang memuaskan Kita tidak dibangguli Ura Waret Selaka yang harusnya Bisa kita menangkan Dan kali ini kita ke Korea Selatan ya Ke Hangguk Stadion Untuk Menghadapi Raksasa Spanyol FC Barcelona Langsung kita mulai Tuan ya Barcelona menghadapi AC Milan Pobiga Sini dulu Oke Raul Jimenez Pasir sini dulu Oke Umpan dulu sini Kembali dulu Belakang Coba mainkan Ball Position dulu Kalulu Biare Kalulu Sini dulu Moreno Oke Kamada Langsung pada Raul Jimenez Masih Raul Sini dulu Salah Pastinya bisa pelan banget Gitu Padahal aku Pastinya lumayan keras Tapi tidak tahu Berapa bisa pelan banget Juga dong Oke Masih ketak-katik Tiarni Tiarni Oke Nice Pobiga Tapi masih bisa dikuasai Oke Bagus Nice Langsung Arah Meri Sini Maju Oke Kamada sekarang Oke Raul Jimenez Oke Nice Bagus Bagus Pastinya Kamada Shooting Dan masih bisa Diblok tadi Oleh Arahu Bagus tadi Kesesaman Sementara Raul Jimenez Dengan Kamada Sayang sekali Arahu Masih cukup sigap Di belakang Untuk bisa Melakukan blocking Corner sekarang Oke Kamada Terlalu dekat Tadi dengan Keeper Dengan Andri Unana Oke Pendek Unana Cukup risiko Tadi Pasinya Bisoma Salah Pasin Tadi Bisoma Oke Oke Nice Saya sekali HG Terlambat Tadi Pasinya Heading Mundur dulu Oke Nice Ya bisa Alex Moreno Sini dulu Oke Kamada Pasin Pasin Jauh Oke Arambari Sekarang Wih Pelanggaren Dan Karte kuning Untuk Sergei Milen Kovic Savic Dan ini Nganu ya Apa namanya Arambari Ini Harusnya Tidak Pasang Karena Dia sedang Dalam saga Transfer Salah Harusnya Tidak Pasang Nanti Mungkin Akan Langsung Ganti Di Bama Kedua Mungkin Langsung Umpan Aja Karena Kita Punya Raul Jimenez Arambari Pasing Jauh Sayang Sekali Oke Onana Pasing Sini Tearni Sergei Kovic Savic Nico Gonzalez Tempel Tempel Martin Breedwig Anthony Anthony Masih Anthony Oke Nice Bagus Bobega Sekarang Masuk Bobega Masih Bobega Masih Bobega On 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 Offside Ternyata HG Masa Iya 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 Offside Dikit Tipis Mungkin Beberapa Centi Oke Bisoma Breedwig Masih Martin Breedwig Kanan Kanan Breedwig Lagi Shitting Lumpan Maksudnya Oke Nice Eh Ayolah Kartu lagi Martin Breedwig Maksudnya Kartu lagi Itu main Barcelona Dan Martin Breedwig Yang depan kartu Dua kartu kuning Saya diperoleh Barcelona Di awal Babak Pertama Ini Di awal Pertandingan Oke Pendek Arambari Sini Dulu Oke Pobega Mungkin Next Menghadapi Ah Salah Mungkin Next Nanti Menghadapi Siapa Namanya Itu Aku coba Ganti Formasi Kali Untuk Coba Formasi Oke Kamada Pasin Disini Raul Disini Dulu Atau Mungkin Coba Strategi Sini Ah Offside Lagi Ya Emang Offside Sini Sama Ya Itu Ayo Ayo Sadar Sadar Posisi Matic Cash Oke Tapi Pembeliannya Barcelona Agak kurang Menarik Kalau aku Agak kurang Menarik Pembeliannya Barcelona Anthony Bagus Tapi Mereka Savvy Bagus Mereka Banyak Beli Beli Pemayang Kurang Menarik Menurutku Kayak Matic Cash Agak Kurang Menarik Menurutku Jaga Tempel Tempel Oke Bagus Ya Oke Corner Sekarang Untuk Mereka Menteri 38 Masih Kosong-kosong Sampai Saya Ini Anthony Ambil Buang Dan Ya Bullkick Teman Teman Ya Oke Jadi Samuel Untuk Masih Melambung Ya Cukup Melambung Oke Sini Sulu Kalulu Masih Kalulu Oke Langsung Raul Jimenez Hage Masih Hage Hage Sini 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 Salah Salah Pasing Salah Pasing Oke Awas Kamada Yes Kamada Kamada 1-0 Kesalahan dari Barcelona Tadi Langsung bisa dimanfaat Kalau ini Milan Kita berhasil unggul Sementara ini 0-1 Atas Barcelona Melalui sebuah Shooting dari Daichi Kamada Setelah tadi Itu ya Mereka salah Pasing Tadi Bersalahan dari Barcelona Nah Langsung Bula disodurkan Daripada Kamada Lepas Kamada Tadi Dan nice Shootingnya bagus Dari Kamada Oke 0-1 Kita unggul Atas Barcelona Dauni Nice Permainan Lumayan Cuma Belum yang bagus-bagus Banget Aku melihat ya Kayak Masih butuh Kemistri ya Meningkatkan kemistri Belum terlalu yang Clock banget gitu Antara para pemain Belum terlalu yang Klik Satu sama lain Selesai Bapak pertama Oke Dan gini Di babak kedua Nanti selain Aku akan coba Mengganti Beberapa pemain Tiga lah Itu nanti Aku juga coba Ganti strategi Dengan Mencoba main Position Pole Position Pole Jadi kan Sekarang pake Direct Direct passing Nah aku coba Pake Position Pole Coba Gimana Oke ya Di Schalke Kemarin kita pake Direct passing Jadi Slow build up Dan direct passing Sekarang aku mau coba Slow build up Dengan position Pole Oke dan Selain Sementara ini Al-Ithiyat Kosong-kosong Dengan Uram Maret Marse 1-0 Menang Leicester City Juga menang 1-0 Dan Babak pertama Kita lumayan juga Menunggu Secara performa Lumayan lah Menunggu Not bad lah Cukup berimbang juga Kita lihat Cukup berimbang Baris Menungguh tipis Untuk penguasan bola Peluang kita Tadi dari 1-2 2 ya 2 ya Mereka 1 Cukup berimbang Cuma emang Tidak terlalu Menyerang secara frontal Oke Dan passing Oke lumayan Bagus Seperti biasa Barcelona Pastinya Passingnya bagus Dan defendingnya juga Cukup oke lah Kita lumayan lah Oke Nah Sekarang kita coba Ganti pemain dulu Dan Barcelona pun kayaknya Kok tidak turun Full team ya Barcelona ya Bentar Tunggu Yang harus saya ganti Kamada cukup lah Mungkin aku coba Masukkan Daniel Maldini Kali ini ya Daniel Maldini Terus Montiel Coba akan aku Masukkan di kanan Sama mungkin Bah Coba aku mainkan di sini Ya Oke ya Terus Eh salah Belum Belum Itunya Strateginya Coba aku ganti ya Taktiknya Aku coba akan main Ini Position Ya udah Kita coba main position Seperti apa Dan langsung aja Kita menuju ke babak kedua Tunggu ini ya Oke 3 perubahan Dilakukan oleh Sergio Ramos Uh Hampir asli Anthony Oke Bagus Bah Ini dia Bah Tadi Oh iya Rambal itu mau aku ganti Malah lupa kan Tapi ya Sudahlah Gak bisa Gak bisa Maldini Oke Raul Jimenez Masih Raul Yuk maju Oke Bagus Bah Loh Offside lagi Iya sih Offside lagi sih Timingnya kurang pas sih Timingnya itu Oke Bisoma Nah bisoma segala itu Kayak pembelian yang menurutku Kurang menarik ya Dari Barcelona ya Mungkin emang Ya bagus juga Tapi itu kayak Kurang menarik aja sih Oke nice Bagus kalau lu Nice Oke Bah Masuk-masuk Oke nice Banyak lagi Cari teman Cari teman Masuk-masuk Aduh Offside lagi Kurang pas timingnya Offside lagi Harusnya Nah Jelas Offside lagi sih Mungkin Defensive line Dari Barcelona Mungkin tinggi juga Kali ya Biasanya mereka menerapkan High defensive line Oke Braithwaite Bisoma Oke Masih kutak-kutik Awas Savage Savage Belakang Awas Straight width Off Off Woi off Ya off Jelas ya Sama tadi posisinya Agar juga pasti seperti itu Off Jelas Jelas Terlihat Nah Jelas banget Jelas banget Ini jelas banget terlihat ya Oke Dan pergainan main dari mereka Teman-teman Jelas Masih ada ya Aubameyang Jelas Shafi Masih Memimpin Barcelona Di Di Sebagai pelatih ya Dan kalau disini tuh Pelatih gak bisa pindah ya Harusnya seru kalau Main gini Pelatih bisa pindah Juga seru ya Diba-diba Siapa pelatih Barcelona Ganti lah Itu seru juga sih Mungkin bisa diperbaiki Ya Saran untuk Mungkin Viva 23 Mungkin Next Jadi gak cuma Perpindahan pemainnya Tapi juga bisa Perpindahan pelatih Oke Daniel Maldini Gak bisa sabar Cari posisi Sari-porsi Oke Pobega Ah sayang sekali Masih gagal lagi peluang Mas dari Tomasso Pobega tadi Masih bisa digagalkan oleh Onana Asas Kecer-kecer dulu Oke Nice Nice Loh Loh Bisa kalah daerah Nice Bagus Gak bisa Sini dulu Sini dulu Pobega Nice Bagus Passing Arambari Gagal Terlalu rame Umtiti That overlap dari umtiti Masuk ke depan umtiti Mereka pakai kosong Bahaya Bahaya Bisumah Umpanya bagus Buang Buang dulu Yuk heading Savits Savits Kembali ke Savits Masih Savits Sergei Oke Ke kiri sekarang Terni Oke Empat Buang Nice Daniel Maldini Passing jauh Oke Nice Bagus Passingnya Ante Rebitch sekarang Rebitch Masih Rebitch Gak nyampe Pastinya Sayang banget Tadi Tari Ante Rebitch Aubameyang Sekarang Aubameyang Masih Aubameyang Aku mau Neto Neto Aku baru nyadar Neto Tidak ada Mantan Klopiah sendiri Ya Shooting Tadi Dari Sergei Melen Kovic Savits Masih Bisa Ditepis Oleh Neto Dan Torres Tidak 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 Gabia Masuk Mengalikan Kalulu Sekalian Semua Kali Gini Kayaknya Mahadini Mungkin Kalau pasang Sini Bisa Tidak Ya Kastanyeda Akan Aku Turunkan Dan Sekalian Gimeles Ganti Hama Lasetich Semua Sudah Sekalian Oke Empat Pergaman Sekaligus Dari Ramos Di Menit Ke 77 Mateo Kovacic Kovacic Menurut Barcelona Tidak Tidak Oh iya Dan kemarin Kalian bilang Ibramovic Salah satu pemain Yang Yang Sering Berpindah Pindah Sering Berpindah Di Italia Dan tidak Di Capeng Soalnya Gini Menurutku Tidak 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 Di Itali Itu Bisa Perpindahan Antar Rival Itu Bisa Banget Entah Kenapa Tidak Masalah Tidak Se ekstrim Kayak Di Spanyol Atau Mungkin Inggris Inggris Itu juga Pernah Tapi Kayak Yang Direct Agak Jarang Yang Direct Yang Rival Direct Tapi Inggris Masih Agak Bisa Di Toleransi Pernah Inggris Ada Juga Siapa Aku Lupa Tapi Yang Direct Owen Dulu Tidak Direct Owen Dulu Dari Liverpool Ke Real Madrid Dulu Terus Sempat Ke Newcastle Dulu Baru Ke MU Owen Tim Nek Itu yang paling sering Si Baru Barunya Cala Nungguh Langsung Baris Dari Milan Ke Inter Langsung Direct Jadi Emang Nggak Tau Kenapa Kalau Nikke Masih Ada Gak tau kenapa kalau di Itali tuh kayak normal-normal aja Perpindahan kayak gitu tuh sangat-sangat normal sih Walaupun hendang ada juga kayak Tifosia lumayan marah tuh Sebetulnya ada tapi ya terjadi lagi Terjadi lagi tuh gimana aku yang gak tau juga sih Yang aku tau salah Fiorentina Fiorentina kan kayak bener-bener rivalitas sama Juventus gitu loh Sampai katanya sih apa ya Istilahnya tuh apa ya kayak Kalau pemain Juventus pindah ke Fiorentina itu kayak harus di menjalani ritual dulu gitu loh Gak bisa gak bisa harus kayak menjalani ritual dulu Nah itu kayak gitu tapi tuh ya pindah terus tuh gimana aku ya bingung juga kan Ya manajemen juga terus menerima tawaran tuh Berapa kali pemain Fiorentina pindah ke Juventus Makanya itu aku juga gak tau Dan itu klub-klub juga berlaku sering banget kok Roma dulu ke Juventus itu ya sering tuh Pianic itu dari Roma Dulu Mirko Fusinic itu ya dari Roma Langsung ke Juventus Maju 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 Gagal Oh selesai Yes kita berhasil memetik kemenangan 1-0 tes Barcelona Walaupun secara permainan menurutku aku belum yang terlalu puas banget Tapi paling gak lumayan lah Membaik lah Secara permainan membaik menurutku ya Oke Sama-sama setiap satu gula paling gak di pertahanan cukup baik kali ini ya Tapi ya kembali lagi ini sama-sama menggunakan main pelapis Kemudian Barcelona pun di posisi yang sama kayak kita ya Jadi kayak mungkin Beberapa pemain seniornya tuh masih kayak istirahat gitu mungkin ya Seperti itu menurutku ya Oke Dan kita lihat dulu temen-temen ya Untuk statistik di babak kedua Cukup berimbang sih emang cukup berimbang Sepanjang pertandingan cukup berimbang ya V250 kali ini ya Cukup berimbang lah Ya Shooting Oke Uh shooting Mereka lumayan bagus Banyak ya Tapi kita pun juga gak kalah ada perlamanan juga ya Nice nice bagus lah menurutku Passing Oke kita gak terlalu banyak berubah Yaudah lah Langsung aja kita lihat hasil yang lain temen-temen ya Oh gak ada ya Oh ada nih Oke Al Itihad akhirnya menang atas Urawa Red Jadi kayaknya Urawa Red hampir pasti tersingkir untuk Urawa Red ya Mungkin Masih ada peluang sih Tapi kayak Lumayan susah Barcelona pun juga agak susah payah nih Mungkin masih bisa kalo mereka menang besar Dengan Al Itihad kalah besar dari kita ya Arsenal gak kamu kalah kamu Oke ayo yuk Neko 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 80 juta aku kasih Kalo 80 juta aku kasih Loh Bukan, bukan Loh Eh tunggu, 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 tunggu Tunggu, 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 tunggu aku lebih dia mungkin karena kan ini sudah 78 aku coba kasih 85 entah mau atau enggak coba aja ayo yuk mau ya kok disitu lagi jangan dong 80 lah 80 80 80 oke ya oke ya udah enggak usah sell on close gak usah lah langsung aja 80 juta ayo ngasak kalah sama MU kan tujuan nah gini dong 80 tinggal yaudahlah tinggal mau mana si arhambari mau ke arsenal atau mau ke MU harapanku ya ke arsenal aja lumayan lebih tinggi 2 juta lumayan lah udah tinggal pilih arhambari enak tuh mau arsenal atau MU sal spent tim besar mantap oke oke masih menunggu cabar dari arhambari jadi mau kemana kenapa itu arhambari transfer top end Kenapa gak mau ke Arsenal Jadinya ke MU Lumayan loh Kalau ke Arsenal loh Yaudah lah Cancel Beber ditawar Liverpool Bentar tuh aku jadi kayak bingung ya Aku juga berniat menjual Cancel Beber Sudah lumayan tua 29 tahun Tapi sebentar satu-satu dulu Aku jadi bingung kalau semuanya Ini ya ada scoutingnya Salah satu beberapa yang aku scout Fratesi ini Agak murah sih tapi Lumayan sih setelah oke Dari skill oke Coba aku masukin dulu ke transfer list Murah 27 ya Dan Samuel Ricci Overall berapa Wow ini bagus ya Masih muda Ini salah satu prospek Itali ya Bagus Para pemain muda Itali yang cukup berprospek ya Aku masukin dulu aja Oke Ya Bemba Sebentar 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 Bemba itu 26.500.000 Aku harus lihat dulu Untuk cancel Bemba itu Berapa harga pasarnya Jadi cancel Bemba Kalau Aku soalnya emang Berniat jual salah satu Antara Bemba Atau Itu Siapa namanya Matya Kaldara Nah Soalnya surplus sih Dua-duanya surplus Harus jual salah satu Untuk Bemba itu Harga Pasarnya 25 Tadi ternyata gak 26 Walah kok gak terlalu jauh Gak terlalu jauh Kalau Bemba Aku Tapi mah aku harus jual sih Tapi daripada Kaldara ya Mending Bemba ya Maksudnya itu Bemba lebih Masih tinggi gitu loh Harga pasarnya lumayan Mungkin aku coba Push ke 35 Ya nanti itu Turun-turun lah ya Mungkin bisa kebetulan 30 Mungkin Mungkin Tapi sebentar Kalau untuk Bemba Mungkin gini aja Aku akan main sekali lagi aja Soalnya ini pun Kita masih butuh Cari center baru kan Aramari sudah pasti pindah Sudah pindah Sudah pergi ke MU Jadi kita butuh lah Aku butuh nge-scout lagi Untuk back tengah siapa Untuk Eh tapi gak ding Sorry sorry Back tengah kayaknya Aku gak butuh lagi Soalnya Ini sudah posisi surplus Memang aku harus jual Antara Bemba atau Kaldara Jadi kalau Bemba yang ditaruh Jadi Bemba yang dijual Dan Kecuali kalau Kaldara Juga terjual Tapi kayaknya gak Karena kita punya Kalulu juga sih Jadi kayaknya Ya udahlah ya Mungkin Bemba yang aku jual Gak apalah Kaldara juga Mungkin bisa dibilang Kaldara yang lebih Lebih kan Bukan istilah itu Dia sempat berkostum Milan itu sudah lama Jadi mungkin ya udahlah Kalau Dara yang diperangkan Coba aku akan Nego dulu sama Liverpool Tapi kembali lagi Di harga yang tepat ya Aku coba nego dulu sama Liverpool Teman-teman ya Oke kita nego sama Liverpool dulu Jurgen Klopp nih Nego sama Jurgen Klopp Aku coba akan push ke 35 dulu Teman-teman 35 Ya Oke yuk Yuk Klopp Ayolah Gimana Coba Coba aku Turunin dikit Kamu ya naik dong Jangan gitu dong Kamu juga naik 34 34 33 lah 33 Ya 33 Yuk Oke 33 lah Ya Klopp Kalau gak mau Gini lah Terakhir Terakhir 30 Kalau 30 Aku lepas 30 Udah Terakhir Final over Klopp Udah Final over Kalau gak mau Aku gak akan lepas Aku Pending dulu Kalau gak mau Udah Terakhir nih 30 Take it or leave it Ya sudah Sorry No Ya Sorry gak bisa Aku gak akan lepas Di bawah 30 ya Untuk cancel Bimba ya Lebih baik aku menunggu Peminat dari Mati Akalder ya Ya Lebih murah Tapi ya sudah Kalau gak mau Segitu ya sudah Oke ya Ya udah Kita akan main Sekali lagi Terakhir Untuk episode hari ini Menghadapi Al Itihad Lagat terakhir juga Di fase grup Setelah itu Nanti kita akan menuju Ke fase knockout Kalau lolos Oke Bentar Formasi mereka Apa aja sih Ini formasi Yang kemarin Kayak aku males Pakai 433 Ini boleh nih Coba Coba pakai Formasi kayak gini Ini kayak formasi Yang milan klasik Zaman dulu ya Aku suka pakai Kayak gini Oke ya Dengan Coba Gimenez Aku buat Ketan Lasetich Kamada Aku ganti dulu Sama Kastanyeda Oke Terus Setengah Pobega Kerunit Sama Aku gak punya Aku gak punya Arambari Saya pindah Soalnya Berarti Gini aja Daniel Maldini Lu mana Maldini Lu Tunggu Maldini Mana ya Ini dia Mana Maldini Ya Maldini Sini Tapi Yang di DM Kronits aja Nah Oke Udah ya Gabia Dan Biba Coba aku pasang lagi Moreno Sama Montiel The Winter Nari dulu Mitai Belum Belum Sudah gini dulu aja Terus sekarang Aku coba Lihat taktiknya Kalau kayak gini Aku ini tetap sama Press Press after Position loss Aku tetap slow build up Sama ini Kayaknya lebih ke Position Terus yaudah Lainnya Ini naikin dong Ya gini ya Ya sudah Rolls nya Sebentar Bukan Instruction nya Castaneda nya Kamu get into the box Free room Sudah betul Jimenez Ini Yaudah Gak ada apa-apa Cuma ini Jangan kembali Stay forward Sama Kamu juga Stay forward Ya udah Semua Yuk Versi Gak masalah Langsung aja Kita kembali Ke Hangguk Stadion Oke Kita akan menjamu Eh kok menjamu Kita akan berhadapan Dengan Al-Ithihad Teman-teman ya Kita lihat Seberapa efektif Formasi ini Tapi kalau aku melihat Sekilas Aku sebetulnya Kayaknya kurang pas Soalnya kita punya sayap Kita punya Nama-nama seperti The Winter Hagi Itu kayak kurang pas Kalau di Formasi seperti ini Karena berarti Mereka gak bakalan main Seperti itu Oke lah Kita fokus dulu Teman-teman ya Kita lihat Formasi seperti ini Awas Hati-hati Tempel Oke Salah passing Oke Bagus Eh Salah passing Oke Bagus Gabia Kembali dulu aja Cukup tenang Sini Yes Bagus Oke Masih wajul yuk Salah Salah Sini dulu Ah Salah Passingnya Passing Nice Nice Yes Nimbah Sini dulu Nah Aku kurang sukanya Gak ada flanknya Jadi kayak Biasanya Biasanya nyerang di flank Sekarang jadi Ada flank Ada opsi Sekarang jadi gak ada Flanknya Oke Masih wajul Oke Nice Masih wajul Oke Montiel Montiel Umpan Itu Aduh Itu Bilba Masih gagal Sebetulnya Jujur Bilba Masih masuk Opsiku Untuk telapis Sebetulnya Aku masih Mempertimbangkan Untuk Bilba Lagi kekaldara Yang gak Sebetulnya Tapi Ya sudah Tadi Kalau Yang ditawar Bilba Ya sudah Salah Pastinya Salah Tadi Ya Oke Nice Bagus Montiel Awas Awas Ya bagus Oke Bebas Sini dulu Yuk Alex Moreno Sekarang Alex Moreno Masih Moreno Sini dulu Passing Bagus Tapi kurang pas Sini Last Nice Nice Sini dulu Salah Passingnya Jimenez Eh 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 Kosong Semua Woy Kosong Semua Woy Oke Tengah Tengah Siap Tengah Siap Please 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 Kosong Semua Soalnya Kita terkena Serangan balik Dan Awas Tunggul Atas kita Sama Sama Kayak Waktu Barcelona Ya Kalo Gak Sama Waktu Barcelona Ketinggalan Aku Lupa Waktu Lagap Pertama Barcelona Ketinggalan Dari Al-Itihad Kosong Semua Dan Closingnya Bagus Tidak Ada Menjaga Oke Kosong Satu Kita Tertinggal Teman-teman Oke Daniel Maldini Masih Maldini Cari Teman Sini Dulu Oke Kronitz Passing kesini Maju Maju Oke Alex Moreno Passingnya tuh Gak tau kenapa ya Ya gak tau ya Mungkin agak Agak aneh Di Viva itu Enggak kayak tadi tuh Sebenernya aku gak mau Passing kesitu Aku susah Dibasinya sih Setelah aku mau Passingnya ke Agak sana Udah aku Tahan X nya Tapi Hasilnya tetep Entah kayak Harus passing kesitu Oke Tempan Oke Cukup panik Sepertinya tadi ya Dari Milan Ayo dong Tenang dikit Oke nice Nice Masih terus Dekan kita malahan ya Oke Awas Oke bisa Bagus Masuk Masuk bro Oke Nice Montiel Sini dulu Masuk Oke Bagus Ada aja yang Ngecapin Selamat ulang tau Disini Masuk Oke Sayang banget Bagus tadi Suitingnya Dari Pobiga Masuk itu Di laga Pertanya Sini juga ada yang Ngecapin Happy birthday Emangnya siaran radio Titip salam Ada acara titip salam Oke Popiga crossing Reading Masih gagal Oke kesalahan Ah Sayang sekali Bisa ditangkap Tadi Passing Sini Sini Lumpan Jauh Oke Nice Sini Sini dulu Awas Tadi Kembali Salah passing Dari kita Oke Nice Nice Masih kesulitan Kita Teman Ya Dengan Formasi Ini Kita Kurang Kurang Berkembang Awas Tempel 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 Tetap Oke Nice Bagus Corner Sekarang Untuk mereka Kita Agak tertekan Di babak pertama Kita Agak tertekan Dari Al-Ithihad Jadi kita Harus Berusaha Keluar Tekanan Mereka Di babak kedua Nantinya Lumpan Walaupun Setelah Memang Gak dipaksakan Formasi Ini Soalnya Justru Malah Kita Tidak Punya Senter Ini Tidak Punya Center Krisis Center Tonali Masih Oke Bagus Loh Dan aku Penasaran Ya Itu pada Ngapain Si Yang Gak Bisa Main Itu Lama Banget Padahal Sudah Pramusim Gitu Oke Mempan Oh Iya Kalian Juga Coba Cek Piala Dunia Coba Piala Eropa Oke Tersisa 2,5 Menit Semoga Tidak Lupa Cek Piala Eropa Nanti Aku Penasaran Mungkin Ada Piala Eropa Belum Selesai Gitu Kali Sini Dulu Oke Maju Nice Yuk Raul Sini Maju Maju Oke Oke Nice Nice Offside lagi Ya Offside Memang sih Tapi Itu loh Ayolah Para main Harus bisa Jaga timing Jaga posisi Selesai Lagi Lagi Entah Kenapa Kita Menghadapi Tim-tim Yang harusnya Levelnya Di bawah Kita Kita Malah Kesulitan Kayak Tadi Kita Malah Bisa Rapi Malah Bagus Permainan Tapi Entah Kenapa Sekarang Menghadapi Tim Seperti Ura Waret Kemarin Sekarang Al Tinggal Dunmen Entahlah Aku Juga Gak Tahu Kita Selalu Seperti Ini Oke Sebenarnya Kita Kalah Pasus Satu Dari Al Itihad Dan Kita Suga Harus Waspada Dengan Barcelona Karena Kalau Barcelona Menang Ah Gak Tahu Sistemnya Head to Head Atau Barcelona Menang Berarti Barcelona Sementara Poin Sama Sama Kita Ya Gak Tahu Siapa Yang Lelos Hasil Leicester Menang Atas WSM Target Mencoba Formasi Mencoba Strategi Penguasaan Bula Kita Kalah Kalah Kita Lebih Tertekan Dari Al Itihad Di bawah Pertama Shooting Mereka Lebih Unggul Dari Kita 4x Shot 2 On Target Passing Kita Gak Terlalu Bagus Di Bawah Pertama Lumayan Itungannya Buruk Juga Defending Tadi Kita Kena Serana Bali Terlalu Asik Menyerang Dan Terus Kena Serana Balik Fatal Dan Ganti Pemain Dulu Seperti Biasa Rabbits Masuk Terus Coba Castanyeda Ganti Sama Kamada Sama Mungkin Baluturi Aku Pasang Dulu Atau Aku Coba Mitai Ya Oke Udah Ya Yuk Langsung Kita Menunjuk Ke Babak Kedua Teman Tampil Tampil Lebih rapi Kita Masih Jarang Menyerang Bagot Utama Kayak Gak Bisa Justru Gak Bisa Menyerang Oke Sini Dulu Krunich Passing Disini Masuk Masuk Kanan Kembali Dulu Maju Oke Krunich Passing Disini Pada Rabbits Passing Disini Oke Nice Mitai Ini dia Main Baru Kita Yang Baru Gerunkan Maksudnya Oke Masuk Oke Nice Offside Lagi Aduh Entah Kenapa Gak Tau Di Milani Kita Sering Bawa Offside Ini Baru Dua Laga Ini Seberapa Kali Offside Ini Ya Kesalahan Dari Akut Juga Tapi Entah Kenapa Di Schalke Gak Seperti Itu Tapi Bisa Sering Bawa Offside Temankan Dulu Yes Bagus Oke Nice Oke Loh Pompanya Dong Masa Gitu Gak Nyampe Sih Passing Nice Eh Tung Siapa Eh Kenapa Gak Maju Sih Itu Hercaya Maju Langsung Diampiri Bolanya Masa Udah Aku Cari Udah Aku L1 L1 Gak Kedia Dia Loh Oke Terus Pobeka Terus Pobeka Nice Gak 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 Bisa Terebut Sayang Sekali Masih Kesulitan Teman Teman Tempel Tempel Oke Nice Nice Yoke Balik Yes Terus Terus Maju Pobeka Sekarang Maju Maju Nice Nice Offside Akhirnya Satu Satu Terebut Berhasil Menyamakan Kedudukan Untung Akhirnya Tidak Offside Lagi Tidak 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 Hampir Tidak 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 Ganti Tidak 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 terus montiel bagus dari montiel nice disini dulu on 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 shooting kemana woy aduh shootingnya aduh parah banget ravage oke dan aku suka ganti pemain temen temen ya shootingnya parah banget bisa kayak gitu loh yang ganti siapa enaknya the winter posisinya gak pas sih gak bisa sih kayaknya aku coba gini dia ah gini lah gak bisa posisinya soalnya temen temen rm terus pobega sini lm lm oke ya terus lah ini akan turunkan the winter sama hg lah tunggu baluture gantiin siapa terpasang montiel yaudah sama ini mba 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 ganti sama kalian sekalian semualah temen temen ya supaya dapet menit bermainnya lumayan gitu loh daripada nanti tunggu menit 10 itu kan gak terlalu banyak tuh menit bermainnya kayak gini kan lumayan ada dapet menit bermain itu menambah sharpness juga ya supaya bisa cepet pulih dan ini tapi masalah ya deriva kalau kayak gini lumayan masalah kalau kayak di PSSnya gak terlalu bermasalah sih maksudnya deriva masalahnya tuh gini pemain-main yang gak gak ikut pramusin itu kayak tingkat kebugarannya sharpnessnya tuh akan jadi lebih buruk gitu tuh loh oke mitai mitai nice 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 oke bagus shooting ah sayang sekali kalau kayak gini kan lumayan yang main jadi lumayan sharpnessnya jadi agak tambah gitu nih oke ah 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 aduh aduh gak ada orang masalahnya disana loh kok kaget aku kira aku kira gak heng nah masalahnya gak ada orang oke 21 kita kembali tertinggal namanya ya dari al-itihad ayo ayolah ayolah berbenah cepetan cepetan takutnya kita gak lolos temen oke last sentence sini dulu oke rapid salah rapid yuk oke nice nice sini dulu kamada oke nice sabar sabar yuk masu kamada on on please aduh ini aku mau tuh lihat ya offsetnya berapa kali ini ya ampun offside terus ya offside offside terus dari tadi ya kenra kembali pemain teman-teman ya apa yang salah ya apa pertanyaannya balance aja kali ya jangan jangan pressure ya balance aja kali minggu oke ini tay maju maju ah lama sih yuk maju sini oke maju maju woy aduh kompanya gak nyampe kejar 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 ini 86 takap cepetan cepetan neto oke maju kronis sini dulu last detik oke kronis gak bisa masuk bro oke kembali ke kronis sini dulu maju oke nice ah 22 oke nice akhirnya 22 gila sih harus menunggu 90 tuh ya HG HG berhasil menyamakan lagi lagi HG ini sama kayak waktu laga pertama ya waktu itu kita juga berhasil menyamakan maulih HG tertinggal dari Urawaret 1-0 waktu itu ya bagus dari Kamada holta bola dan yes onside kali ini akhirnya oke masih masih ada waktu PS cukup oi 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 pertanyaan tangkap selesai dan kita dibaskan lolos kalau imbang kita berdua dibaskan lolos ya karena imbang berarti Barcelona sudah nggak bisa nggak bisa ngapa-ngapain mereka menang cuma nilai 4 kita berdua 5 oke tapi kalau gini berarti kita runner up teman-teman ya Al-Ithihad yang menjadi juara grup ya kejutan terjadi betul-betul kejutan terjadi ya semua pihak pasti mengira Milan yang akan menjadi juara grup dengan mengalahkan Al-Ithihad tapi justru ternyata Al-Ithihad membuat kejutan besar sini dengan menang imbang Barcelona dan menang imbang AC Milan luar biasa Al-Ithihad bagus ya bagus-bagus walaupun sekedar laga pramusim tapi bagus banget dari Al-Ithihad nice oke dan kita lihat dulu untuk disini teman-teman ya cukup berimbang ya kita lihat cukup berimbang secara penguasaan bola segala cukup berimbang kita anggul tipis di bawah kedua tapi bisa dibilang Al-Ithihad luar biasa bisa mengimbangi kita ya bahkan mereka 8 kali shot pengen terima on target luar biasa ya cukup berimbang oke passing oke kita bagus mereka agak kurang untuk passingnya ya defending maksudnya kita defending ya lagi-lagi kita harus kebobolan yaudahlah kita lihat dulu lawan yang kita tapi siapa teman-teman Barisla menang Lazer City menang ya dan kayaknya segera usah aku akhiri teman-teman ya sudah hampir 1 jam daripada nanti aku sambung-sambung segala kayak gak oh oke Lazer City ya kita lihat jadwal semifinal Lazer City AC9 cukup berat pastinya dan satunya kok lama WSM dan Al-Itihad yaudahlah oke teman-teman ya segitu dulu aja untuk episode hari ini kita ketemu lagi besok besok kita akan menjalani babak knockout semifinal dan mungkin final dan kita akan mulai berburu pemain kalian juga kalau mau saran mungkin center back atau center juga yaudahlah kita ketemu lagi besok jangan lupa tekan tombol subscribe like, komen di bawah dan share ke teman-teman kalian thank you for watching and see you in the next video bye-bye Sampai jumpa